Hai semua, nama aku Vira, di video kali ini aku mau menunjukin kalian produk yang aku lagi cobain selama masa PPKM Jadi buat kalian penasaran, setelan terus Oke guys, jadi PPKM kan udah berapa kali coba kayak dimundurin terus, dimundurin terus masa selesainya Jadi kayak diperpanjang terus gitu, dan itu kayak bikin lumayan stres juga sih buat kita ya kan Nah sebenernya ya, kalo misalnya kita stres itu, gak cuman kayak ke badan, dalam badan, organ badan gitu Yang bisa kena dampaknya, tapi kulit juga Apalagi aku yang gampang jerawatan, berminyak sama sensitif, itu gampang banget bermasalah jerawatnya dan segala macemnya kalo lagi stres Karena sebum itu tuh bisa diproduksi dari stres juga guys Nah biasanya tuh ya, sebum yang diproduksi sama kulit kita, sama diri kita, itu tuh bisa kayak nyumbat pori-pori pastinya Itu bisa jadi komedo, black hat, white hat, dan bisa jadi jerawat kalo misalkan komedonya itu gak diangkat atau gak dibersihin Makanya aku lagi rajin-rajinnya, ngebersihin komedo aku, karena kayak selama PPKM ini muka aku kayak jadi lebih berminyak gitu loh daripada sebelumnya Jadi selama PPKM aku nyobain face peel scrub exfoliatingnya MS Glow, jadi ini tuh keren banget menurut aku Dia punya teknologi bubble gitu, tapi pasti udah sering ngeliat deh, udah familiar deh sama teknologi bubble Jadi kan banyak nih kayak face mask, face scrub yang udah pake teknologi bubble, yang diaplikasiin ke muka, terus ntar dia berubah gitu jadi bubble produknya Lucu banget, gemas banget, dan ternyata itu banyak manfaatnya guys, nanti aku jelasin ya manfaatnya lagi bubble tuh apa Nah jadi pertama, ini tuh gunanya apa? Ya seperti namanya, dia exfoliating, dia memang buat ngangkat komedo, ngangkat kotoran-kotoran di muka kita Apalagi kalo misalkan kita orang yang berminyak ya, itu banyak banget pasti kotorannya di muka, sebum-sebum yang tersumbat gitu Nah yang aku suka dia tuh mengandung spirulina extract sama centella asiatica extract Spirulina sendiri tuh banyak banget manfaatnya, dia buat ngangkat kotoran, ngangkat komedo, ngangkat black hat utamanya Terus abis itu dia juga ngontrol minyak di wajah, ngangkat racun-racun yang ada di wajah, bakteri-bakteri yang ada di wajah Terus spirulina juga bantu menyamarkan rada-rada hitam di kulit, sama dia juga bantu mencerahkan kulit Dan yang paling ekstresnya lagi dari spirulina itu dia tuh membantu penentukan kolagen di kulit kita Terus buat centella asiatica extractnya udah pasti banget, orang banyak yang udah tau itu manfaatnya apa Itu buat menenangkan kulit, terus abis itu mengecilkan pori-pori, apalagi kalo misalkan kita lagi abis di scrub gitu Mukanya pentimbangan kalo misalkan ada centella asiatica di dalam kandungan produknya Karena dia abis kayak membuka pori-pori kita buat dibersihin gitu kan komedonya Terus abis itu ditutup, dikecilkan dengan centella asiatica Terus dia juga bantu menyembuhkan luka-luka bekas jerawat Terus abis itu menenangkan kulit yang kemerahan juga, yang iritasi juga Sama bantu menjaga elastisitas kulit Kalo misalkan heran kenapa banyak banget produk-produk sekarang yang pake centella asiatica Karena emang centella asiatica tuh banyak banget manfaatnya buat kulit Gak heran kenapa sekarang produk-produk pasti rata-rata mengandung centella asiatica Nah buat analogi bubble yang tadi aku ceritain, jadi ini produknya Begitu aku aplikasiin ke kulit ya tunggu kayak sekitar 5 menit lah Dia bakal berubah jadi bubble, jadi kayak busa gitu lah ya pokoknya Dan itu tuh gunanya apa? Guna bubble-nya adalah biar mengeksfoliasi kulitnya secara halus Karena sebenernya eksfoliate kulit itu harus hati-hati banget guys Ada kan eksfoliatnya yang kayak face scrub yang butiran-butiran gede kasar Ada juga yang chemical peel Jadi banyak banget sebenernya caranya buat ngeksfoliate kulit Nah kalo misalkan kita nge-face scrubnya, kita ngeksfoliate kulitnya pake face scrub yang butiran-butiran kasar Terus kita usap-usap di muka itu cenderung bikin muka kita iritasi Apalagi buat kalian yang kulitnya sensitif, itu bahaya banget sih Karena malah bukan ngebersihin kotoran di pori-pori kita Tapi malah bikin muka kita malah jadi iritasi dan jadinya berjerawat Nah itu yang mau dihindarin Nah kalo misalkan pake teknologi bubble kayak gini Dia kan karena jadi busa produknya Jadi pas lagi kita eksfoliate, pas lagi usap-usap Dia lembut banget, halus banget kayak kerasanya tuh gak ada produknya gitu Karena kayak kerasanya tuh ngambang gitu kan Nah teknologi bubble kayak gini tuh mengandung oksigen guys Jadi kayak bantu menjaga elastisitas kulit pastinya Dan bantu mencerahkannya juga Jadi itu salah satu alasan kenapa teknologi bubble juga banyak yang lagi pake sekarang Nah aku mau ngeliatin ke kalian teksturnya Tuh, jadi dia kayak ya gitu aja tuh liquid biasa Dia ada sedikit butiran buat nge-scrubnya Tapi butirannya bener-bener halus, lembut dan dikit banget gitu kayak ngeberasa apa-apa Tapi nanti pas udah kering, itulah yang jadi kerennya Jadi ini tinggal diusapin aja guys ke muka kalian Cepet banget kok dia berubah jadi busanya Oke jadi ini udah berubah jadi busanya Jadi bubble kalian sendiri kan lucu banget Dia kayak yaudah tuh bubble-bubble gitu Nah pas udah jadi bubble baru kalian usap-usapin Jadi kayak gak berasa kayak lagi nge-scrub muka Jadi gak bikin iritasi Nah abis ini kalo udah berasa udah semuanya diusap Baru kita bilas dan cuci muka Lembut banget Oke sekarang aku mau cuci muka dulu Udah selesai kayak gini hasilnya Jadi kalo misalkan kalian abis pake si face peel scrub exfoliating MS Glow ini Kerasa banget mukanya tuh langsung bersih Halus dan langsung ke cutan kayak lebih cerah gitu ya gak sih Terus yang aku suka adalah dia gak bikin mukanya kayak ketarik-ketarik kasar gitu Karena kalo misalkan kalian pake face scrub beberapa kali aku cobain face scrub dan itu bikin mukaku jadi kayak ketarik kasar Nah ini tuh enggak karena tadi pas aku aplikasiin juga ya gak kerasa kayak lagi pake face scrub Oke jadi pendapat aku tuh tentang face peel scrub exfoliatingnya MS Glow Setelah aku udah coba selama lagi PPKM Menurut aku muka aku jadi kerasa lebih bersih Kalo buat komedo sendiri menurut aku pemakaiannya gak bisa sekali doang sih Dia bersihin komedonya Jadi emang harus rutin pakeinnya Dan ini kalian bisa pakenya seminggu dua kali ya guys Jadi jangan defadi juga Jadi seminggu dua kali aja Nah kalo misalkan kalian udah pake seminggu dua kali Ya sekitar dua minggu kalian udah lumayan banget perubahannya sih buat komedonya Jadi kerasa lebih bersih komedonya Terus kalo misalkan buat mencerahkannya Kekatan sendiri kayak sekali pemakaian juga nih Kerasa mukanya tuh udah fresh, udah seger Udah keliatan lebih cerah gitu loh Tapi bukan cerah-cerah yang lebay dan kayak mutin gitu Bukan lebih kecerah karena freshnya itu tadi Tapi kalo misalkan kalian pengen bikin mukanya tuh lebih cerah Yang lebih jangka panjang, yang lebih keliatan Dan bekas jerawatnya pengen hilang juga Itu kalo harus pakenya emang rutin ya Ya sekitar sebulan kalian udah bisa ngeliat perubahannya guys Jadi menurut aku ini produk worth to try Nanti kalo misalkan kalian cocok dan kalian suka Kalian bisa banget tulis di komen bawah Karena aku pengen tau berapa banyak orang yang suka sama produk ini Berhubung ini produk tuh sebenernya kayak underrated gitu menurut aku Nah kalo misalkan udah cuci muka Abis kerapan jangan lupa skincare kalian harus lengkap ya Jadi maksudnya kalian jangan lupa pake face toner Kalian jangan lupa pake serum sama pake moisturizer Karena kalo misalkan ngexfoliate muka Biasanya kelembapan yang ada di kulit kita Itu kan cenderung keambil kan Jadi wajib banget pake skincare yang lengkap abis itu Nah aku sendiri lagi cobain tonernya MS Glow juga Yang deep treatment essence Ini micro essence dan kandungannya kacau Ada centel asiatica extract Ada hyaluronic acid Ada ceramide Dan ada kaktus extract Jadi ini gunanya emang buat soothing Hydrating skin refiner Farming skin barrier Jadi penting banget sih buat jaga skin barrier Supaya skin barrier kita tuh lebih kuat Apalagi tadi abis di exfoliate Dan dia juga bisa bantu menenangkan Dan ngasih kelembapan ekstra lagi buat kulit Karena udah ada ceramide dan udah ada hyaluronic acidnya Centel asiatica juga bantu buat menenangkan kulitnya juga Dia disini juga ada niacinamide nya Niacinamide tuh udah kayak ingredients yang wajib ada di setiap produk Lebih banget wajib ada Cuman banyak banget produk sekarang yang pasti mengandung niacinamide tuh Karena emang dia sebagus itu dan sebanyak itu manfaatnya Semua problem kulit itu bisa terselesaikan sama niacinamide Liat gak sih? Ada si centella asiatica leafnya gitu Gampang banget Jadi baru buang abis exfoliate muka Aku gak pake kapas Karena takutnya mukaku iritasi Abis digosok-gosok digosok lagi gitu Jadi aku cukup taruh di tangan Terus aku tinggal aku tap-tap aja tonernya Ini juga biar produknya lebih merasap Kalo misalkan kalian punya kulit yang sensitif Gampang berjerawat Itu kalian bisa banget sih kalo misalkan mau pake kapas Emang pake kapasnya tuh yang khusus yang halus gitu loh Yang full cotton kalo mau Udah banyak banget sih brand-brand yang ngeluarin itu Jadi kalian bisa langsung cek aja Atau kalo gak pake reusable pads gitu loh guys Kalo misalkan pake kapas yang agak kasar Takutnya malah mukanya jadi iritasi Pas lagi diusap-usap Udah Abis itu aku lanjut pake serum Sama moisturizer AQ Biasanya dari toner ke serum Aku tunggu sekitar semenit lah Biar setidaknya tonernya bener-bener nyerap dulu ke muka Abis itu baru kita lanjut ke skincare selanjutnya Oke jadi ini dia hasil treatment kita malam ini Gimana menurut kalian hasilnya di muka aku Keliatan banget kan buat sekali pemakaian Ini semoga video ini membantu kalian ya guys Kalo misalkan kalian suka jangan lupa like, subscribe, dan juga Saya ke temen-temen kalian nonton video terbaru aku See you on my next video, bye!